Yo, hai guys, welcome back to my youtube channel, kembali dengan video reaction aku hari ini By the way guys, sekarang aku excited banget, kenapa? Karena hari ini aku menggunakan baju dari Aceh guys Ini kemarin aku dapat kiriman dari karena baju ini Ini adalah baju khas Aceh, Gayo Motifnya sangat bagus banget Dan nyaman banget dipakai Selain itu, kayak ada kebanggaan tersendiri gitu menggunakan baju ini Selain itu, Kak Ana juga dapat kirim aku banyak sekali kopi Aku dapat 3 varian rasa kopi Gayo asli kemarin dikirimin sama Kak Ana Luar biasa banget Ini luar biasa wangi banget sih, guys Ini ada 3 varian rasa, ada Arabi Kalaung Beri Rebus Tagayo, dan Arabi Kahani Kopinya belum aku review Karena mungkin nanti setelah ini aku review kopinya sambil menggunakan baju Gayo Aku seneng banget By the way, mungkin temen-temen dari Malaysia belum tau aku berasal dari mana Nah, aku tuh berasal dari Pulau Jawa guys, tepatnya di Jawa Barat Dan orang yang ngirim baju ini, dia berasal dari Pulau Sumatra Tepatnya di Aceh, Provinsi Aceh ya Paling Barat Indonesia Bersama 3 kopi, mantep banget Kembali ke pembahasan, jadi di video kali ini Aku mau nge-reaction sebuah video dari Skyrun Ini ada Skyrun Weekend High Troop, Kuala Lumpur, Clean City Jadi mungkin di video kali ini kita bakal diperlihatkan Suasana Kuala Lumpur ketika lagi weekend Kalian penasaran, seperti apa? Suasana kota Kuala Lumpur ketika lagi weekend Aku justru yang penasaran banget gitu Apakah suasananya sama seperti di Indonesia atau bagaimana? Maka dari itu sekarang kita langsung liat aja videonya Tapi buat temen-temen yang baru gabung Subscribe dulu channel aku Dan follow juga Instagram aku Dan PRP link yang ada di deskripsi video aku Oke, sekarang kita play videonya Let's go Saya rasa ini orang Malaysia udah agak asing nih Dengan channel Skyrun gitu ya Karena memang channel ini sering banget memperlihatkan Kota-kota Malaysia Keindahan-keindahan kota Malaysia Wow Seru banget main ini Oke 25 derajat Celcius Gak beda jauh lah suhunya ya Suh pagi hari jam 7.15 AM Sama di Indonesia gak beda jauh lah suhunya By the way Ini hari yang sangat cerah guys Jadi weekend Dapet cuaca secerah ini Bener-bener Keuntungan gitu guys Apalagi bisa main ini Seru banget sih Oke Nah Temen-temen nih Dari Kuala Lumpur Ada gak yang dari Yang nonton video aku Ada yang Gak yang dari daerah sini nih Coba di komen ya Di kolom komentar Ini cerah banget Oke Dan aku suka kameranya gitu ya Dia kayak pake kamera GoPro gitu Jadinya Si daya tangkapnya lebih luas gitu guys Oke Kota yang sangat bersih sih Menurut aku Dan ini Kayak tertata banget Kita lihat disini Jam 7.15 Toko belum pada buka-buka gitu guys Oke Oh iya disana ada car free day juga gak Ini kayaknya car free day sih Soalnya hanya ada beberapa Motor Mobil yang Lalu-lalu gitu Seru banget Weekend di Malaysia Dan saya harap mereka menuju ke Apa sih Menara Iconic dari Malaysia itu Lupa lagi Sejauh ini saya melihat Kecantikan Dari Kuala Lumpur Belum sedikit pun melihat Kayak Kekurangan dari Kuala Lumpur sih Ini kayak tertata banget Dan bersih banget Ketambah ini Cuasanya mendukung gitu guys Jadi Si Apa sih Percayaan dalam videonya Tuh dapat banget Jalan Raja salah guys by the way ini benar-benar kota yang sangat cantik guys pepohonan dimana-mana meskipun di pertengahan kota tapi pepohonan dimana-mana ini ini mantep banget nih penting banget sih untuk supply oksigen gitu dan menyerahkan load oksida di tengah perkotaan gini pepohonan gini tuh oke banyak sekali genu-genu menjulang tinggi disini tapi pepohonan juga menjulang tinggi juga gitu jadinya seimbang disana eh by the way ini kecepatan ininya cepat juga loh jalan puncak ini guys uh seru banget kebayang aku weekend di Malaysia Wow kayaknya aku bakalan abadikan setiap momen yang aku lalui disana di kota cantik ini dan I love Malaysia gitu Indonesia cinta Malaysia guys gila ini indah banget kalian salah fokus ke simet disana tuh bersih banget tau gak gak ada pun sampah satu di di jalanan itu bersih banget ini perlu dicontoh banget nih ini disini agak padat sama kendaraan mobil nih dari daerah apa guys please kalian absen dong ada yang diantar yang ada di sini gak aduh seput siapa tahu suatu saat aku bisa berkunjung friendly chatting session with KL Tower oh itu KL Tower gitu ya guys ya yang tadi seru banget tau gak guys ini terlihat masyarakat Malaysia yang bener-bener kayak friendly banget mereka oke ini sekitaran KL Tower ternyata aku bisa melihat seperti ini ternyata suasananya guys ini agak mirip-mirip di Eropa gak sih kalau aku ini lihatnya kayak mirip-mirip di Eropa gitu apalagi cuacanya yang kayak cerah gitu nah ini udah mulai padat nih di daerah di sekitaran KL Tower ini oke untungnya pakai ini jadi bisa nyelip-nyelip gitu guys ini pintar juga sih buat videonya pakai alat ini pakai kendaraan ini apa sih namanya guys aku gak tahu hahaha hai Tuhan seru banget sumpah ini mungkin udah agak siangan gitu ya guys ya karena udah banyak sekali kendaraan-kendaraan yang udah terparkir gitu dan meskipun banyak sekali kendaraan gini tapi tetap rapi tidak ada sampah juga sih yang paling keren saya lihat di sini Wow area yang sangat hijau seru banget buat sekedar jogging bikin gitu guys tahu gak sih kayak jogging sambil dengerin musik tuh tuh mantep banget di sini Oh oke Oh ini ada jalur khusus pesepeda juga keren banget sama dia halnya dengan di Indonesia juga ada guys nah ini enggak boleh ini digunakan oleh pengendara motor nih khusus pesepeda ke jalan kaki di Indonesia jangan ada yang model model lagi nih kita harus nyontoh dari Malaysia nih lihat nih mereka mereka disiplin banget oke masih terpantau sangat normal banget di jalannya jalan Sultan Ismail ya dari video ini setidaknya aku udah tahu segitu ya sedikit gambaran ataupun eh ya gambaran di sana di Malaysia seperti apa jika nanti suatu saat aku berkunjung kesana aku gak terlalu ini ini amat gitu guys tahu gak sih eh by the way baju aku cantik banget gak sih ini aku pakai baju gayo dari Aceh karena ada yang ngirim baju gayo mantep banget kalau ada yang mau ngirim baju Malaysia juga boleh Oke nanti aku pakai udah mulai banyak gedung-gedung sangat tinggi di sini dan ini kameranya super duper bagus banget jadinya jadi luas dan gitu pakai GoPro nih kayaknya Nipix Oke udah mulai banyak kendaraan besar sepanjang video aku gak lihat kayak ada pengamen atau apa enggak ada di sini sepanjang video clean bersih sama halnya dengan judulnya gitu guys dan eh apa sih aku cita-cita juga pengen ke Malaysia sih guys tahu gak karena deket juga kan kita kan uh ini cantik banget daerah sini nih gunung-gunung tingginya tuh serta-tata rapi banget aku lihatnya kayak mirip Eropa sih ini mungkin nggak salah ya ada satu salah satu video dulu yang bilang bahwa Malaysia tuh kayak New York nya Asia gitu guys dan emang bener juga sih lihat tuh suasananya uh mantep banget ini pinter banget ngambil ini ngambil angle setiap videonya tuh pinter dia dan suka banget disini stabil banget sih videonya enggak ini karena disana jalannya juga sangat mulus gitu ya enggak ada hahaha enggak ada jalan-jalan jelek Oke udah mulai ramai orang-orang juga sekarang ini seru banget tau gak sih ini bener-bener kota yang perlu dicontoh nih guys kita harus pinter-pinter mencari contoh-contoh dari negara-negara tetangga yang baiknya harus kita adopsi guys dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu kayak mereka disiplin dalam berkendara pakai helm semua mematuhi rambu-rambu bagus banget tau gak sih ini yang memang kita perlukan guys dan mobil-mobil disana kecepatannya juga nggak terlalu cepet gitu kayak memang di di kecepatan yang buat aman gitu karena berkendara tuh kita harus begitu guys nggak boleh egois ya harus eh istilahnya harus mementingkan keselamatan kita dan juga orang-orang keselamatan orang lain gitu safety sih yang terpenting kita pakai helm kalau pakai motor kalau pakai mobil seatbelnya dipakai gitu kan oke gak aku gak lihat sedikitpun kekurangan disini gak ada kumuh-kumuhnya disana ini kampung baru ya oke daerah sini ada gak sih kalian ada yang daerah sini gak komen dong nanti aku main kesini ini agak padat sih disini nih udah mulai agak padat nih lihat Malaysia kayak lihat Indonesia gitu aduh orang-orangnya cara berbusananya sekarang sebagian dari Malaysia juga sebagian dari itu kan pulau di pulau Kalimantan juga kan itu ada malisanya ada indonesia juga oke ini ini kayaknya guys semakin hari cuaca semakin cerah gitu guys 17 menit laku diajak jalan-jalan di sekitaran kota lumpur ini suatu keberuntungan buat aku setidaknya aku bisa melihat suasana disana meskipun hanya lewat visual gitu lewat virtual gitu guys oke udah mulai ramai banyak jongkok-jongkok juga disana ya warung-warung kecil gitu tapi tertata juga sih masih it's oke gitu oke mulai ramai banget hmm udah mulai banyak orang nih kendaraan juga udah banyak sekali terparkir sekarang kayak mereka udah kembali aktivitas kalau weekend kerja-kerja libur ya kan disana kan mungkin mereka lagi pada kayak belanja gitu atau ke pasar gitu karena ini kayaknya sekitaran pasar gitu sih oh iya pasar chowkit ini namanya beneran aku gak lihat tadi oke pasar yang sangat rapi seru banget naik ini tapi kayaknya lama-lama kita pegel juga gitu karena terus berdiri ya kan heh tapi gak tau juga sih karena aku belum coba jalan tunku Abdul Rahman oke oke oh guys aku salpok jalannya juga itu mereka kayak rapi banget gak ada macet-macetnya ini zona motor apa itu zona motor ya yang merah tuh khusus motor gitu ya bagus sama di Indonesia juga ada oke seru banget nih main ini dan jalan disana saya tadi kayak gak liat tanjakan sama sekali waktu itu tadi agak kepuncak tapi masih kayak datar banget takut dan saya liat mereka bener-bener mematuhi rambu-rambu banget sih bendera-bendera Malaysia sudah saya liat barusan di jalan jalan udah banyak banget ini seru nih ini lebih jauh lagi nih kayaknya ini area kayak buat orang olahraga gitu banyak yang berolahraga yang setelah lari-lari gitu wey wuuh mantep banget mantep banget sumpah oke udah selesai 17 menit 5 detik aku dibawa keliling kuala lumpur luar biasa banget ini indah nih disini indah banget nih disini mantep nih terakhir nih wuuh bersih banget wow kota yang sangat cantik dan saya rasa itu perlu dicontoh banget sih kebersihan disana loh gitu yang bikin salah fokus salah fokus banget pertahankan kedisiplinan orang-orang Malaysia semoga kita orang Indonesia juga bisa meniru bisa lebih disiplin lagi dan kita sama-sama menjadi negara yang lebih maju jadi negara maju dan banyak sekali penggunaan-pembangunan lain gitu so guys thank you so much for watching if you guys like it tinggalkan like, comment, dan subscribe dan follow juga instagram aku dan perp link ada di deskripsi video aku oke saya dan perp kami selamat menikmati bye bye